Intro Ratusan buruh dari berbagai kelompok serikat pekerja di Yogyakarta memperingati Hari Buruh Sedunia dengan Long Mars di Jalan Malioboro Senin Siang. ...yang sangat jauh dari kebukaan Jumlah yang anak cucu dengan mengeluarkan perpuncetan kerja. Dikemas dengan pawai budaya yang dikawal prajurit bergodo serta membentangkan sepanduk, bendera, serta berbagai poster aksi peringatan Hari Buruh tersebut menuntut pemerintah mencabut Perpu Undang-Undang Cipta Kerja dan Permanakar No. 5 Tahun 2023 yang dinilai merugikan kaum buruh, khususnya mengakibatkan pemotongan upah buruh. Selain kepada pemerintah pusat, Masa juga meminta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkebuono X menaikkan upah buruh sebanyak 50% karena sejauh ini upah buruh DIY dinilai sangat rendah. Jadi pada hari ini kita akan sedang melakukan pemamai budaya waspah kerja dengan tutupan satu pemerintah Jokowi agar dia segera mencabut perpuncetan kerja. Yang pertama, kemudian Menteri Tindakan Kerja agar mencabut Perpuncetan No. 5 Tahun 2023 yang pada pokoknya dia bisa memotong upah buruh. Lalu yang berikutnya kemudian kami mendesak kepada Gubernur DIY untuk menaikkan upah buruh sebanyak 50%. Sementara itu selain pekerja formal, aksi buruh ini juga mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Perlindungan bagi pekerja sektor informal seperti pekerja rumah tangga. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews, melaporkan.